Apa yang pertama kali kalian pikirkan saat mendengar kata superhero? Penyelamat dunia? Melindungi tanpa imbalan apapun? Taik! Hmm, udah biasa. Gimana jadinya kalau seseorang punya kekuatan super tapi digunakan untuk pencitraan dan melakukan kejahatan? Iya, memang terdengar aneh tapi inilah kemungkinan besar manusia jika dianugerahi dengan kekuatan super. Pasti mereka akan melakukan tindak kejahatan. Seperti yang diberikan oleh salah satu cerita superhero berjudul The Boys yang kebalikannya dari superhero yang biasa kalian lihat di Marvel ataupun DC. Ditulis oleh God Ennis dan Derek Robertson, komik The Boys debut pertama kali di tahun 2006. Namun sebelum itu God Ennis pernah bekerja sama dengan DC Comics untuk mengambil alih serial horror Hellblazer dari cetakan Vertigo DC Comics. Pada tahun 1991, kemudian Ennis membuat seri Vertigo terdiri dari 66 edisi, Preacher. Berlangsung dari tahun 1995 hingga 2000, Preacher disebut-sebut sebagai karya penting Ennis. Selain itu proyek komik DC lainnya yang ditulis Ennis termasuk Bloody Mary untuk cetakan Helix menjalankan jejak The Authority untuk Wild Storm dan seri spin-off Authority Midnighter serta cerita untuk serial Unknown Soldier dan Original Goddess dan Pride and Joy. Ennis juga pernah bekerja sama dengan Marvel komik. Karya pertama Ennis untuk Marvel adalah Punisher Kills The Marvel Universe pada tahun 1995. Ennis mencatat bahwa dia berhenti menulis untuk Marvel setelahnya karena dialog dalam komik ini telah diubah tanpa konsultasi terlebih dahulu dengannya. Ennis juga sempat membuat Where Monster Dwell, Spider-Man, Ghost Rider, Hulk, Thor, dan serangkaian cerita Nick Fury. Ya, dengan serangkaian pengalamannya di dunia komik itu akhirnya Ennis membuat sebuah seri komik superhero yang cukup terkenal sejak dirilisnya season pertama The Boys 2019 lalu. Sebelumnya komik The Boys sempat berada dalam naungan DC bersama Wild Storm pada tahun 2006. Namun pada 2007 seri tersebut tiba-tiba dibatalkan dengan edisi 6. Ennis kemudian menjelaskan bahwa ini karena DC komik yang mana Wild Storm adalah cetakannya sebelum diterbitkan akhirnya dibubarkan. Merasa tidak nyaman dengan nada anti-hero dari karya tersebut. Akhirnya DC sepakat untuk mengembalikan hak dan lisensinya kepada Ennis yang kemudian mereka mendapat penerbit baru yaitu Dynamite Entertainment. Ennis pun mensyukuri dari pembateran Wild Storm DC karena Dynamite memberinya kebebasan yang jauh lebih besar daripada yang pernah dimiliki oleh DC. Dan hingga saat ini The Boys semakin melebarkan sayapnya dengan membuat spin-off dari karakter baru yang enggak ada dalam versi komiknya. Dengan karakter dari penceritaan yang memberikan perspektif lain di dunia superhero, jelas The Boys punya sisi menarik yang tinggi yang enggak diberikan oleh DCU ataupun MCU. Karena The Boys memang berfokus dengan superhero yang eksplisit, kata-kata kasar, adegan dewasa, ada tete, titit, tutu, totot, ngen... yang enggak bisa kita tonton bareng keluarga. Memang The Boys dibuat untuk orang-orang dewasa yang semasa kecilnya sudah sering melihat film-film MCU atau DC dan udah enggak relevan lagi bagi mereka yang menginjak usia 20-an dengan cerita superhero yang begitu saja. Muncul karakter baru sebagai penyelamat karakter sebelumnya, cerita monoton, ringan. The Boys muncul dengan cerita yang lebih kompleks, menghindari hal-hal klise, lebih dark, baik dari jokes hingga permainan politik dan korupsinya. Marvel punya Avengers, DC punya Justice League, The Boys pun punya tim superhero namanya The Seven yang beranggotakan Black Noir, Windmave, Stormform, The Deep, A-Train, Homelander, Starlight, namun satu persatu mulai keluar dari anggota The Seven yang saat ini mereka mencari dua anggota baru untuk bergabung setelah Starlight juga keluar dari sana. Hal ini dikarenakan seluruh anggota The Seven ini enggak percaya satu sama lain. Bahkan, Homelander terang-terangan mengancam rekan satu timnya yang membuat mereka semua menghianati satu sama lain. Selain itu yang membedakan tim superhero DC dan Marvel adalah The Seven ini sama sekali enggak peduli dengan mempertahankan bumi dari penjahat. Karena The Seven disponsori oleh perusahaan besar, menyelamatkan orang bukanlah prioritas utama mereka. Sebaliknya, melindungi kepentingan perusahaan Vought dan menjaga citra positif di mata publik dianggap lebih penting. Mereka hanya menyelamatkan orang waktu ada kamera, ya, pencitraan. Tetapi Starlight lah yang bakal menyelamatkan orang baik kamera menyerotnya atau enggak. Dan itulah salah satu alasan Starlight keluar dari The Seven. Ia punya rasa empati. Kembali lagi, konsep The Boys ini adalah parodi atau sindiran tentang superhero. Tujuan The Boys adalah untuk mengambil semua ide dibalik cerita para superhero yang seharusnya seperti itu ide tentang apa yang kita impikan dan menunjukkan kepada kita bagaimana hal itu akan terlihat dicermin. Marvel dan DC enggak bisa melakukan itu karena mereka bukan sindiran. Mereka lah yang membuat idealisme. Mereka menciptakan superhero yang punya kekuatan menarik dan kemudian The Boys lah yang akan memutar itu semua dengan perspektif dan point of view yang berbeda. Bukan menjiplak, namun terinspirasi. Amati, tiru, modifikasi. Marvel dan DC punya ciri khas yang masing-masing dalam menciptakan superhero-nya. Marvel lebih berfokus untuk menciptakan superhero dari kalangan manusia biasa seperti halnya Tony Stark yang merupakan ilmuwan dan miliarder. Steve Rogers adalah tentara biasa yang kemudian disutikan serum Super Soldier. Sedangkan DC lebih berfokus dengan superhero alien atau dewa yang jelas melebihi manusia biasa. Seperti Superman yang merupakan alien, Wonder Woman adalah keturunan dewa dan Aquaman adalah seorang Atlantis. Sebagian besar pahlawan Marvel tumbuh dan beradaptasi dengan kemampuan bawaan mereka seperti manusia lainnya yang terkadang juga berbasis dengan teknologi. Dan sebab inilah karakter superhero Marvel lebih bisa berempati dan humanis karena mereka menyelamatkan sesama manusia. Terbeda dengan DC yang motif karakternya adalah untuk balas dendam. Dan dalam kasus ini The Boys lebih memilih jalur Marvel mengikuti konsep serum Super Soldier. Dengan cara The Boys merangkum cerita mengenai gambaran penyimpangan korporasi dan politik, manipulasi media, dan penghapusan kebenaran secara sengaja yang membuat Amerika Serikat menjadi sasaran empuk dan mengancam stabilitas negara. Ditambah lagi lucu dengan adegan dan dark jokes-nya. Jelas series ini ditujukan untuk orang 20 tahunan dan untuk segi cerita ini The Boys lebih mengambil dari sisi DC yang terkadang ceritanya lebih berbebot dan kelam dibandingkan Marvel. Dengan adanya Gen V mengisyaratkan jika The Boys nggak main-main dengan franchise yang akan mereka bikin dan jika Law semakin melebarkan franchise-nya, nggak menutup kemungkinan jika The Boys akan berada di garis yang sama seperti DC dan Marvel sebagai pembeda dan saingan. Dan lagi-lagi, mereka punya target penonton yang berbeda. Amati, tiru, modifikasi yang berjalan dengan cerdas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!